Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, welcome back to Science Edu Channel Mungkin teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada di antara kita yang mendapatkan share berita seperti ini Sebagaimana saya juga ada kawan yang bertanya tentang berita ini Sebuah berita yang ditulis dengan sangat menggebu-gebu oleh wartawannya NASA buka-bukaan fakta baru Bumi tak lagi mengelilingi matahari Wow, melihat judul berita seperti ini Siapa yang tidak penasaran Sekaligus mungkin bingung Benarkah NASA baru saja menemukan hasil temuan yang mengubah cara berpikir kita selama ini? Benarkah NASA baru saja memperoleh temuan baru Yang menyebutkan bahwa tidak lagi kita Bumi, Merkurius, Venus, Jupiter Sistem tata surya kita itu mengelilingi matahari Sebetulnya bagaimana duduk permasalahannya? Ikuti video ini Sampai Tuntas Jangan lupa Like Subscribe Dan tekan tombol lonceng channel ini Ya memang kadang-kadang teman-teman wartawan kita ini suka asik ya Suka ngerjain kita dengan membuat judul-judul berita yang bombastis Seolah ada sesuatu yang baru Temuan-temuan baru Padahal sebetulnya ya kita lihat nanti sebetulnya seperti apa kejadiannya Teman-teman sekalian saya akan memulai dengan membuat contoh Ada dua buah bintang Satu bintang berwarna merah seperti ini Satu lagi bintang berwarna kuning Dua bintang ini merah dan kuning memiliki masa yang identik Yang so-so 11-12 mirip-mirip gitu Lalu mereka keduanya terpisah oleh jarak seperti ini Maka kedua bintang ini Di angkasa Itu nanti akan berevolusi Saling memutari Apa yang kita sebut sebagai Titik pusat masa Center of Mass Oke teman-teman Saya akan mengajak kita semua Untuk merecall kembali ingatan kita Tentang titik pusat masa itu yang kayak apa Misalnya ini ada dua buah benda Masing-masing M1 dan M2 Berjarak sekian ini Maka nanti kalau ini masanya sama seperti ini Masanya sama-sama Tiga satuan masa gitu Maka nanti Center of Mass-nya ya berada di tengah Sangat mudah dipahami saya kira Dua buah benda Dengan masa yang sama Maka nanti titik tengahnya ya di tengah itu kan Kalau rumusnya kan begini XCM X Center of Mass Itu sama dengan Masa 1 kali X1 Tambah masa 2 kali X2 Begitu seterusnya Dibagi masa 1 Plus masa 2 Plus masa 3 Ini rumusnya sesimpel ini Lalu kalau kita terapkan pada kasus Misalnya Suatu ketika masanya bertambah Teman-teman Kalau misalnya M1 Nambah gitu Jadi kenapa yang terjadi Titik Pak Titik pusat masanya akan bergerak kemana Ya coba kita lihat saja Ini kalau Titik pusat masanya saya pindah Yang M1 itu Saya tambah maksud saya Seperti ini Maka Anda lihat Titik pusat masanya bergerak Mendekat kepada masa yang lebih gede Betul ya Kita tambah lagi ini masanya Kita tambah lagi Apa yang terjadi itu Lihat ya Center of Massnya Terus mendekat ke Masa 1 Begitu Sampai ini maksimal Ya ini masanya 10 itu Maka ini Pusat masanya Betul-betul berada di Ya luar M1 ini Apalagi kalau misalnya M2 nya kita kurangi masanya Apa yang terjadi coba lihat Titik pusat masanya bergerak terus Mendekat Sampai akhirnya masuk ke dalam Perut M1 Ya kan Seperti inilah keadaannya Tapi kalau misalnya Kedua masa kembali Berada pada Angka yang sama Seperti ini Set itu sama-sama 10 Ya kembali Center of Mass ke tengah Nah jadi Tidak ada yang Sesuatu yang baru Sebetulnya Kalau kita terapkan Kasus Center of Mass ini Titik tengahnya Dalam konteks pergerakan Revolusi antara Dua bintang identik Itu kita sebut sebagai Berry Center Ya Titik yang Menjadi pusat Pergerakan revolusi Antara Dua bintang ini Jadi gerakannya Seperti ini teman-teman Ya akan Berevolusi Kedua bintang ini Saling mengitari Apa yang dikitari? Titik pusat masanya Yang sekarang kita sebut sebagai Berry Center Ya jadi kalau Animasi yang lain Misalnya bentuknya seperti ini Dua bintang kembar Dua bintang identik Dua bintang dengan Masa yang mirip-mirip Masa yang sama Maka kalau mereka Berada pada jarak X seperti ini Titik tumpunya Akan ada di tengah Pusat masanya di tengah Berry Center-nya di tengah Maka Kedua bintang akan bergerak Dengan cara seperti Yang ada di animasi Clear ya? Nah Bagaimana jika Salah satu benda Lebih gede Masanya Dibanding masa satu Kan? Masa atau benda satunya Seperti tadi Maka pasti titik pusat masanya Bergerak ke mana? Good Pasti mendekat ke benda Yang lebih besar Di sini misalnya Center of Mass-nya Yang kemudian Nanti Center of Mass ini Menjadi titik Berry Center Nah maka nanti Kalau ada benda Seperti ini Dua bintang Yang satu lebih gede Satu lebih kecil Maka mereka saling Mengitarinya Tidak di titik tengah Tapi ya di sini Untuk bintang Yang masa lebih besar Itu punya jarak Yang lebih pendek Ketimbang Bintang yang lebih kecil ini Bintang dengan Masanya lebih kecil Maka Titik pusat masanya Lebih jauh Ya kan? Nah maka dia Keduanya sama Mengitari Tanda plus ini Yang disebut sebagai Berry Center Center of Mass Titik pusat masa Ya gitu Nah ini Contoh kasusnya Seperti ini Pada Pergerakan Jupiter Mengelilingi matahari Ya Jupiter matahari itu Ya masanya jelas Jauh lebih besar Dari matahari Tapi Jupiter juga Punya masa yang cukup besar Sehingga titik pusat masa Antar keduanya itu Masih di luar matahari Teman-teman Jadi kalau ada yang Mengatakan bahwa Sistem tata surya Tidak lagi berpusat Pada matahari Ya sebetulnya Dari dulu juga begitu Dalam konteks Jupiter sama Matahari saja Misalnya Nggak usah kita Pertimbangkan planet lain Digabung jadi satu Cukup Jupiter saja Itu titik pusat Masanya sudah Berada di sini Sudah di luar Matahari Nah kalau gambar Yang lebih jelas Mungkin seperti ini Titik tumpunya Di sini Tidak di dalam Matahari Artinya Jupiter Sebetulnya tidak Mengelilingi matahari Tetapi Dua benda ini Yaitu Jupiter Dan matahari Bareng-bareng Berevolusi Mengitari titik pusat Pasa antara Kedua benda ini Yang kita sebut Sebagai Barycenter itu Oke Ini contoh Bagaimana juga Masanya kita Besarin lagi Salah satu Benda Di angka satu Masanya jauh lebih besar Daripada Masa yang satunya Ya sudah bisa ditembak Bahwa nanti Pasti titik pusat Masanya Bergerak Masuk Di sini Misalnya Nih titik pusat Masanya tidak Lagi di luar Tapi di dalam Perut Salah satu Bintang ini Nah Kasus seperti ini Mungkin agak cocok Nanti contohnya Pada sistem Bumi dan bulan Polanya akan Seperti ini Tidak betul-betul Bulan itu Mengelilingi bumi Teman-teman Tapi Bumi dan bulan Bareng-bareng Mengelilingi Pusat masa Bumi bulan Yang kebetulan Memang tempatnya Di dalam perut Bumi sih Nah ini Tanda plus ini Menunjukkan Titik pusat masa Jadi Bulan mengelilingi Bumi itu Tidak betul-betul Bumi anteng Diam Lalu bulan Mengelilingi bumi Seperti itu Tidak Tidak sesimpel itu Tapi membentuk Pola gerakan Seperti ini Bahwa Bumi dan bulan Bareng-bareng Mengelilingi Titik pusat Masanya Oke Ini tadi contohnya Adalah kasus pada Bumi dan bulan Seperti ini Dari senternya itu Kira-kira disini Beberapa kilometer Di bawah permukaan Bumi Kira-kira gitu ya Kalau jarak Pusat bumi Ke pusat bulan Itu 82 Maka nanti Jarak dari Pusat bumi Ke berisenter itu Adalah 1 Sedangkan Dari berisenter Ke pusat bulan Itu 81 Perbandingannya Kira-kira begitu Jadi Kasusnya seperti itu Jadi bulan Tidak betul-betul Mengelilingi bumi Tetapi Bulan dan bumi Bareng-bareng Mengelilingi Pusat masa Yang kebetulan Pusat masanya Memang di dalam Perut bumi Beberapa kilometer Di bawah permukaan Bumi Nah Kasus yang lebih Dahsyat lagi Misalnya seperti ini Bintang satunya Gede banget Sedangkan satunya Jauh lebih kecil Seperti ini Ini kira-kira hubungan Antara bumi Dan Matahari Maka nanti Titik pusat masanya Jauh ke dalam sana Mendekati Pusat matahari Pusat bintang Jauh ke sana Sehingga gerakannya Akan seperti ini Seolah-olah Bumi kita Memang mengelilingi Matahari Seolah-olah Tapi tidak seperti itu Kadaannya Seperti Anda lihat Mataharinya juga goyang Seperti ini Mataharinya juga muter Artinya Bumi dan matahari Bergerak Berevolusi Bareng-bareng Mengitari Titik pusat masanya Ya kan Karena Seperti ini Nah tapi memang ya Pusat masa Bumi dan matahari Berada di dalam Perut matahari Dalam sana Jauh di sana Nah Karena apa Ini lihat Pusat masa bumi Matahari itu di sini Jauh mendekati Titik Tengah Atau pusat Masa matahari Sehingga kalau dibilang Bahwa Sistem tata surya Kita tidak lagi Mengitari Matahari Itu agak keliru Karena dari dulu Juga begitu Karena dari dulu Sistem tata surya Kita itu bergerak Mengelilingi Titik pusat Masa tata surya Semoga bermanfaat Tetap semangat Terus belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton